57 574, 2299 dan ke 2299. Jadi terputus bagaimana sih bisa dibayangkan sistem yang berjalan sebelum sampai dengan 574. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti bisa jawab. Banyak kan donang yang sudah pernah berlaku. Boleh lihat Google, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nyambung dengan apa yang gue jelaskan. Ada yang bisa? Ayo. Terima kasih. Ada yang bisa? Billy? Ketemu? Ya, Bu. Ketemu nggak? Jawabannya? Buku dulu, Bu. Nggak ketemu. Barang sudah buka buku kok nggak ketemu sih. Kan nggak ketemu untuk nggak buka buku barangkali. Sudah buka buku Google bisa dilihat. Buku cetak bisa dilihat. Buku cetak bisa dilihat. Desman diri. Temu nggak? Kalau Ibu baca aja terus, nggak Ibu stop lewat. Nggak ingat. Ini untuk nambah nilai loh, untuk nambah nilai. Dua kali lagi nilai bisa ditambah. Kalau nggak jawab apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya dua kali kuliah, nggak ditambah apa-apa. Ayo. Kali pun jelasin sih. Tetap. Terima kasih kesempatan kalian itu. Sudah setengah semester loh kuliahnya itu sama Pak Budiono. Pak Budiono atau Pak Yusdianto ini kelasnya? Pak Yus ya? Iya, Bil? Iya, Bu. Pak Yus, Bu. Sudah dijelasin Pak Yusdianto lah. Buat 8 kali kuliah. 8 kalinya Ibu. Tapi Ibu tanya kok nggak nyambung ya gitu loh. Heran juga. Terima kasih. Ada yang ketemu? Ini nggak pernah dibuka tadi nunggu Ibu. Nggak dibuka-buka loh bukunya ya. Ibu belum datang tuh dibuka, diingetin. Selamat tiang Ibu. Siapa? Arima? Iya. Boleh coba menjawab Ibu? Boleh, sangat boleh. Saya sangat. Kalau ada yang bisa jawab. Salah nggak apa-apa? Iya. Tadi kurang lebih pertanyaannya. Tidamika Desentralisasi dari Undang-Undang nomor 1 1945 sampai 1974 ya Ibu ya. Jadi nanti kalau salah boleh dikoreksi. Ini saya singkat saja. Dari pertama Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah itu. Ini asas penyelenggaran pemerintah daerahnya itu belum diuraikan secara jelas. Itu yang pertama karena didasarkan oleh penyelenggaran pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah bersama-sama dengan Komite. Kemudian setelah kita masuk ke Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintah sendiri, daerah yang berhak pengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut, barulah dikenal dengan adanya asas desentralisasi dan asas medebewin atau tugas pembantuan. Penyelenggaran pemerintah daerah dari Undang-Undang tersebut terdiri dari kepala daerah, dewan pemerintah daerah, dan dewan perwakilan daerah. Kemudian saya lanjut lagi untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di sini sudah mulai terlihat bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 mengatur asas desentralisasi dan tugas pembantuan, akan tetapi dalam penerapan asas penyelenggaran pemerintah daerah, Undang-Undang tersebut belum mengakomodir asas dekonsentrasi. Kemudian lanjut lagi, Pendetapan Presiden nomor 6 tahun 1959, Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dan pada akhirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Asas penyelenggaran pemerintah menurut Undang-Undang adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan mede-dewin. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut, asas dekonsentrasi lebih menonjol karena urusan diambil alih oleh pemerintah daerah. Kurang lebih senikatnya begitu. Ibu mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Bagus. Ada yang lain lagi? Gak disalahin kok. Ya, Rima ya. Bener. Bener. Ayo. Ini mau gimana ini? Ibu takut semua. Apa takut semua? Gak jawab salah, gak apa-apa kok ibu bilang. Kalau ibu bilang, awas. Kalau lu salah, ibu jawab kuping. Nah, takut ya. Tapi kalau ini enggak kok. Iya, enggak juga ada. Itu aja ibu ulang-ulang dari kuliah-kuliah kemarin ini bersama. Di belakang orang Rima siapa? Siapa? Pidana Arafika ya? Maksudnya ini pidana namanya atau Arafika ini? Atau jurusannya sih? Ini ibu, kalau hari Kamis kan perminatan, ibu. Jadi kita dimasukin breakout gitu. Oh, jadi kalau pidana ada tulisannya. Perdana ada tulisannya. Iya, ibu. Kalau pidana gak perlu apa ya hukum otonomi daerah dan? Perlu dong, ibu. Perlu? Iya, ibu. Kan bukannya ngurus tentang orang pelanggaran hukum, penyimpangan ketentuan, terus macem-macem lagi lah yang pokoknya gak ngurus ini tuh. Ada gunanya. Ada gunanya, ibu. Kita kan magister hukum, bukan magister hukum pidana, ibu. Ya kan kalau pidana kan lebih hebat dari yang lain. Karena ya oke-oke lah kalau orang-orang tata negara ini kan apalah cuman bicara tentang negara aja, gak ada yang dibicarain yang lain. Coba yang lain. Ini sudah dari mana nih? Orima dari mana? Pidana, perdata, tata negara, perda, tata negara, han atau dari mana? Penegaraan, bu. Penegaraan. Penegaraan berani kok. Yuk. Ibu ini melatih keberanian dari kuliah pertama, kuliah kedua, gue belum berani juga. Tinggal dua kali lagi, belum berani juga. Ayo. Kalau bagi ibu sih gampang. Jawab-jawab aja. Orima dulu dari mana? Dari apa? Universitas apa? Unila? Iya, bu Unila. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Unila. Bangga gak sih? Punya Fakultas Kuliah di Fakultas Hukum Unila. Pasti bangga, ibu. Banggalah orang ngajarin ilmu. Masa kita gak seneng ya? Pasti kita dapat ilmunya, kita bangga udah punya ilmu. Iya, bu. Oke, Mutia. Bisa, Mutia? Kali bu ngaca terus juga gak didengar. Sekarang kita diskusi, biar dengar. Pak Rima udah bisa jawab. Ada lagi yang lain di belakang Pak Rima. Satu lagi, ibu baru mau dipilih. Iya, izin menjawab, Bu. Iya, Pak. Jadi, terkait dengan pertanyaan asas penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan tentang pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Yang pertama, dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1904 tentang kedudukan Komite Nasional, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 ini terdiri atas Kepala Daerah atau KDH dan Komite Nasional Daerah atau KND. Berdasarkan Undang-Undang ini terlihat bahwa telah menerapkan asas desentralisasi karena daerah otonomi ini telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Selanjutnya, untuk keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, berdasarkan Undang-Undang ini, daerah otonomi ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota besar, dan desa ataupun kota kecil. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur apabila pemerintah daerah itu tidak melaksanakan urusan rumah tangganya, maka pemerintah pusat ini yang akan mengambil alih urusan rumah tangga yang diserahkan kepada daerah tersebut. Jadi, berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 ini telah menerapkan asas desentralisasi juga yang memberikan penekanan pada sistem pemerintahan daerah yang bersifat demokratis. Selanjutnya, untuk keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang ini telah menekankan pada asas desentralisasi juga, karena kesatuan masyarakat hukum di daerah ini diwakili dengan adanya DPRD yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangganya secara penuh. Selanjutnya, untuk keberlakuan penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 ini yang merupakan suatu penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Menurut penetapan Presiden ini, bahwa Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai badan eksekutif daerah atau DPD. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang ini, daerah otonomi ini terdiri dari provinsi, kota sebagai tingkat pertama, kabupaten, dan ataupun kota media pada tingkat kedua. Dalam Undang-Undang ini menganut pula asas desentralisasi karena menghapus semua wilayah administrasi, tetapi dalam tata kelolanya Undang-Undang ini menganut asas desentralisasi karena KDH dan Wakil KDH ini dijadikan sebagai pejabat negara dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang ini... Bisa, bisa dulu. Belum, belum. Belum sampai situ. Cukup di 574 saja. Terus, 574. Ada lagi? Cukup, bisa disingkat punya Mutia. Singkatan punya Mutia saja, sudah jawaban yang bagus juga. Ayo. LG bisa? LG Dea Andretta. Ada baca-baca belum? Ayo. Ayo. Apa yang kamu bisa? Enggak usah panjang-panjang. Pokoknya to the point saja. Sudah benar. Belum? Belum ketemu? Bill, coba kamu dulu pilih. Kamu tadi sibuk benar. Coba ibu melihat dulu. Ya, bu. Kalau saya kan selalu mengacu pada buku ibu, saya baca buku ibu dong. Apa isinya buku ibu itu? Kemarin kan ini, UTS kita kan membahas ini, Bu. Saya mengacu pada buku ibu. Mulai dari yang 45 ya, Bu? Ya. Kalau nggak ada di buku ibu itu, Pak Lima, ya di atas Pak Lima juga boleh. Terserah kamu mulai dari mana? Baik, Bu. Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1945, pelaksanaan pemerintah di daerah, unsur esensial dari Undang-Undang ini adalah pembentukan BPRD dengan jalan mengubah fungsi tugas dari KNID. BPRD bersama-sama kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. BPRD sendiri terdiri atas banyak lima orang dipilih KNID, badan eksekutif bersama-sama dipimpin kepala daerah. UU ini penjelasannya banyak. Banyak hal yang belum jelas diberikan penjelasan pasal demi pasal, sehingga di penjelasannya digariskan ya, Bu. Selanjutnya, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 yang mengatur batasan UU Undang Pemerintah Daerah sehingga tidak memasuki pemerintah pusat. Undang-Undang ini menegaskan beberapa aturan pokok diantaranya pembagian wilayah negara dalam daerah-daerah yang mengatur rumah tangga dan rumah tangganya sendiri serta menjelaskan kedudakan DPD dan DPRD sebagai pelaksanaan pemerintah daerah di mana keberadaan kepala daerah sebagai ketua dan anggota DPD berdampingan dengan DPRD. Selanjutnya, Undang-Undang No. 57 tentang pokok-pemerintah daerah menekankan pada aspek desentralisasi pelaksanaan pemerintah daerah di mana UU ini terbit setelah adanya perubahan konstitusi negara Indonesia. UU ini mengantisipasi perkembangan ketata negaraan dengan memberikan ponan kepada kepala daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konsep negara kesatuan. Undang-Undang ini menerapkan asas desentralisasi dan asas medewin berdasarkan pasal 31 dan pasal 33 Undang-Undang ini. Sekian, Bu. Coba saya minta pertanyaannya tadi. Bacain, Orima, pertanyaannya tadi. Orima. Pertanyaan tadi apa sih? Bu juga lupa. Bukan satu. Dinamika sistem pemerintahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1945 sampai Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dengan fokus pada perjalanan sistem desentralisasinya seperti apa. Bu, saya jawab ya. Baiklah. Siapa yang mau jawab? Oh, saya mau jawab. Saya, Bu. Saya, Gidea, Bu. Jadi, setelah saya membaca banyak referensi. Sedikit, Bu. Apabila dilihat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1945, negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, prinsip pada negara kesatuan itu ialah memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara. Ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi dan pelimpahan suatu kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang No. 5 itu berubah menjadi dalam negara kesatuan itu dibagilah kekuasaan yang mana urusan-urusan tertentu yaitu daerah diberikan kewanangan untuk mengatur sendiri urusan pribadinya. sehingga urusan-urusan negara yang tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara ialah tetap pemerintah pusat. Seperti itu, Bu. Perbedaannya. Oke, saya jawab ya. Kalau kita melihat perjalanan sebuah Undang-Undang atau beberapa Undang-Undang dari Kita Baru Merdeka sampai dengan tahun 5-7-4. Saya melihat dinamika perjalanan itu bagaimana sistem hukum tentang pemerintahan daerah itu dari perjalanannya sampai tahun 7-4. Kalau kita melihat di situ bahwa perjalanan Undang-Undang nomor 1-4-5-5-7-4 itu belum ada titik terang apa sih desentralisasi yang dijalankan itu belum berjalan vakum. Dari 1-4-5-5-7-4 tidak. Kenapa perjalanan ini tidak mulus? Karena pengertian desentralisasi itu tidak dimuat secara jelas dari Undang-Undang 1-4-5-5-7-4. Hal ini dilatar belakangi oleh sistem bentuk pemerintahan yang sentralistik. Bagaimana mau dikasih kunan? Orang sentralistik semuanya dipegang oleh pusat kok. Bagaimana mau desentralisasi? Sentralistik semuanya dipegang oleh Presiden. Semuanya dipegang oleh MPR. Kerayatannya bidang rakyat itu adalah kerawatan di tangan majlis putaran rakyat. Mana rakyat bisa kerja? Kalau dia berubah dari 5-7-4 mulai dari 2-2-2-9-an itu adalah pembukaan pintu gerbang demokrasi seluas-luasnya. Jadi kita nggak usah jemputin ini, ini, ini. Tapi kita menganalisis. Kalau sudah S2 analisis kan? Ibu bilang S2 analisis. Jangan baca teks. Belajar menganalisa, belajar menganalisa. Jadi di situ kita melihat bahwa oh ini vakum. tapi kevakuman ini tidak bisa bergeraknya sistem ini berjalan dengan baik karena sistemnya sentralisasi, karena sistemnya sentralistik, karena segala sesuatu dari pemerintah pusat yang di daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ ketika hal itu berjalan, demokrasi tidak ada. Semua pusat yang pegang. Sehingga pusat yang menentukan si A dapat sekian persen dari hasil apa yang ada di daerah Pulauan Riau, daerah Bangka Beritung, itu daerah-daerah tambang yang hasilnya banyak. Kita lihat hasil tambang-tambang mereka itu justru ya dikembalikan lagi ke daerahnya tidak sebanding. Jadi tidak ada rasa keadilan dalam pusat dan daerah. Semua di pusat yang ngatur. Semua kita nerima apa adanya. Itu sampai tahun 1974. Ingat ya perkembangan perjalanan itu. Saya tidak minta dibaca teks. Saya minta bicara bahasa kita sendiri saja, tapi dalam suatu analisis. Lalu kita melihat lagi setelah di Matujempan berubah ke 2299, itu ada geberakan, geberakan demon-demon dan lain sebagainya yang menggeser Soeharto dengan sistem sentralisasi, mengacu kepada, diserahkan kepada Habibie dengan sistem demokrasi. Nah itu perjalanan sejarahnya sistem pemerintah daerah dengan sistem desensialisasi, otonomi, dan medebowing. Dekonsentrasi dan medebowing. Nah ini kita lihat kan. Kelihatan nggak petanya gila-gila? Paham nggak? Siapa yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang ya apa yang Ibu bilangin tadi. Ibu kasih nilai plusnya dua. Susah banget sih. Ini plusnya satu-satu, ini sekarang saya kasih plus dua yang bisa ngulangin. Karena kalau itu gimana mau tahu pelajaran tentang pemerintah daerah, itu sejarahnya aja nggak tahu kok bagaimana terjadi perubahan sampai muncul otonomi, sentralisasi, dekonsentrasi. Itu muncul baru itu pelajaran yang kita pelajari sekarang. Lalu saya... Minta ada yang bisa nggak? Santai aja kok, santai. Disatut nggak ngomongan Ibu tadi direkam nggak? Bu, aku. Saya mau coba, Bu Dona. Mau coba, Bu. Jadi, perjalanan desentralisasi kita sejak Undang-Undang Nomor 145 sampai 1974 itu tidak mulus. Karena pertama, tidak ada pengertian yang jelas tentang desentralisasi. Kemudian itu, tidak ada pengertian yang jelas itu jelas terbelakangi oleh karena jalannya pemerintahan yang sentralistik. Nah, jalannya pemerintahan yang sentralistik ini menyebabkan maksudnya adalah segala sesuatu diatur oleh pusat. Dari pusat, misalnya, hasil pertambangan pun berapa persen yang diterima oleh daerah itu dari pusat. Sehingga tidak ada rasa keadilan di dalamnya. Jadi, daerah itu tidak berjalan. Selanjutnya, pasca dari Undang-Undang 574 itu ada gebrakan atau demo-demo dari masyarakat untuk menggeser ke Soeharto. Kemudian, menghantarkan kita ke gebrang demokrasi, ke gerbang demokrasi di masa presiden HPB. Di situ, akhirnya desentralisasi kita berjalan. Mungkin itu, Bu, yang saya tangkap. Diampal, kok apal, ini catat. Bagus. Kalau ujian jawabannya gitu, saya kasihin hanya 100 deh. Kalau jalan ujian. Enggak ada nilai 100. Karena senengnya, Ibu, bisa ditangkap. Itu apa yang Ibu jelaskan. Bukan cerita, ngalor, ngidul, tapi intinya berujung kemana enggak jelas. Itu enggak. Tetapi, setelah sistem perubahan, kalau perubahan dari sebuah gambaran dari sebuah kegiatan pemerintah atau apa dan sebagainya berubah menjadi hal yang baru itu disebut dengan paradigma. Paradigma. Perubahan paradigma dari sistem, pemerintahan sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Kalau sesudah reformasi, terjadi apa sebetulnya dengan sistem pemerintahan kita? Apakah sistem pemerintahan kita masih menjalankan yang lama ataukah yang baru atau kombinasi ataukah seperti apa yang dijalankan setelah analisa setelah reformasi? Apa yang terjadi? Oh, kok masih kok dipakai? Buktinya pemerintah daerahnya masih dipakai. Ini masih kok. Jalan ini bisa jalan, semuanya juga bisa jalan, lembaganya juga masih ada. Apa kira-kira? Saya tanya sekarang itu. Itu dululah kuliahnya biar ada yang dapat. Yang dapat bisa membedakan saja sekurangnya. Apa? Jadi kan bisa lebih sama Dona tadi udah itu loh sebelum terjadinya seperti itu. Lalu kita melangkah ke hal yang baru tadi. Apakah sudah bisa dipahami? Oh, ini sebetulnya nggak begitu jauh amat sih perbedaannya. Perbedaannya hanya yang real, yang ini aja, yang nyata. Yang lainnya nggak biasa-biasa aja kok undang-undang sopulimu masih jalan, lembaga negaranya masih jalan. Misal jawaban itu. Saya mau tanya jawabannya seperti apa. Yuk. Dona Eksanti. Yuk. Belajar. Belajar-belajar yang kayak gitu ya. Analisis supaya buat-buat data-data penelitian. Oke. Bu, saya mau mencoba menjawab, Bu. Oke. Belahkan. LGD ya. LGD ya. Iya, Bu. Pada era reformasi itu agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan atau mengalami sesuatu yang tidak terfilter gitu, Bu. Pemerintah melakukan beberapa revisi pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Untuk mengatur keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Jadi mengatur urusan daerah di luar dari yang diurus pemerintah, Bu. Jadi kayak mana? Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, Bu. Dasarnya apa? Dasarnya undang-undang nomor 33 tahun 2004, Bu. Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak sih? Dasarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999, Bu. Yang kemudian saat ini direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004. Maaf, salah, Bu. 32. Kamu buat sendiri jadi nomor 33. Betul. Ada lagi yang di belakang, Egi? Ayo. Ini sekali lagi kuliah, nggak ada lagi tambahan nilai. Izin mencoba, Bu. Oke. Mary. setelah reformasi, iya, Bu Mary, jadi setelah reformasi itu terjadi perubahan paradigma, di mana kita sudah berubah menjadi berusaha memunculkan konsep desentralisasi. Di sini, pada terjadi perubahan UUD juga, di mana konsep desentralisasi ini disahakan dengan terjadi perubahan undang dasar sendiri. Nah, jadi di sini bentuklah undang-undang 22 tahun 1999, di mana pada undang-undang 22 tahun 1999 ini, lebih mendepankan pada presiden demokrasi, pemerataan, keadilan, memperhatikan perbedaan dan keanekaragaman. Nah, sehingga dalam undang-undang 22 tahun 1999 ini, telah memasukkan pengertian dari desentralisasi itu sendiri, Bu. Jadi, di sini, daerah itu telah diberi kewenangan, lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Sebelum, seperti Ibu bilang, dia bersifat sentralistik, walaupun sebenarnya dalam undang sebelum-sebelumnya sudah berusaha, berusaha nih kita kayak undang-undang 1 tahun 1974 itu telah berusaha untuk memasukkan asas desentralisasi seperti otonomi daerah yang sosial yang bertanggung jawab, tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan tetap pemerintah nomor 1 tahun 1974. Nomor 1? Kalau saya bahas seperti itu. Eh, eh, 5, 5, 5, 5 ya, Bu. 5 tahun 1974 itu undang-undang perkahwinan. Undang-undang perkahwinan. Iya, Bu. Bu, 5 tahun 1974. Nah, di situ pemerintah itu sebenarnya sudah mencoba, mencoba memasukkan nilai-nilai dari berusaha untuk desentralisasi, tapi itu tidak terwujud. Nah, sehingga setelah reformasi, dia akan berubah-perubahan, mencoba mewujudkan itu, Bu. Tapi, dalam perjalanannya, si undang-undang 2299 ini juga mengalami beberapa permasalahan, di mana undang-undang 2299 ini apa ya, jadi kayak terlalu bersifat kedaerahan, gitu, Bu. Jadi, daerah ini merasa, oh, saya luas banget otomatisnya, sehingga jadi kayak, apa ya, tidak berjalan dengan baik. Maka, dikuatlah undang-undang 32 tahun 2004, seperti itu, Bu. Intinya udah mencoba dibanding sebelumnya, pemerintah itu telah merubah, dan di undang-undang 2299 itu telah berubah menjadi baik. Tapi, konsep yang terapkan itu terlalu luas, gitu, Bu. Jadi, pemerintah daerah itu terkesan kayak tidak terlalu, apa ya, terlalu kedaerahan, seperti itu, Bu. menurut saya. Terima kasih, Bu. Coba sih, saya mau cowok, Desmond, Desmond, coba deh, Desmond. Ayo, Desmond pasti bisa, cowoknya udah denger dari tadi, kok ya. Punya Mary juga, oke. Tinggal dilurus-lurusin aja punya Mary itu. Dikit pendek, nggak apa-apa, nggak harus panjang-panjang. Belum ketemu? Boleh, menambahkan? Ntar, 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 ntar. Refi dulu, coba cowoknya dulu ada suara-suara cowok dulu lah. Kalau Billy, udah dia ada, tadi diem aja kok. Coba, Refi, Median Tama. Ya, Bu. Refi, menjawab ya, Bu. Secara singkat. Jadi, satu hal yang menonjol dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 99 pas ke reformasi itu, mengenai nomor 22 tahun 99 ini membawa perubahan juga, sangat fundamental, mengenai semua hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Perubahan yang jelas adalah mengenai pengawasan terhadap daerah pada masa lampau. semua perda dan keputusan kepala daerah harus disahkan kalau pemerintah daerah yang lebih tingkatannya seperti Mendalegri untuk membuat perda dengan beraknya UU nomor 27 tahun 99, daerah hanya diwajibkan melaporkan saja kepada pemerintah pusat di Jakarta. Namun, pemerintah dapat membatalkan semua perda yang berkentangan dengan keputusan umum atau dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. kemudian ada perubahan mendasar pada format ekonomi daerah dan substansi desentralisasi juga terkandung dalam materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut. Dan juga di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 99 ini memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Undang-Undang berapa itu? Nomor 22 tahun 99 22 sebulan 9 terus bisa ada? Lagi lanjutannya bisa ada? Undang-Undang 22 Udah sampai situ ada tambahan enggak? Ijin menambahkan Raffi udah cukup jawabannya Sementara cukup Bu Siapa di belakangnya tadi? Saya Bu Ketemu Bili ya jawabannya ya Jadi tonggak diubahnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1099 ke Undang-Undang 3 2 2004 itu adalah perubahan kedua Undang-Undang Dasar yang Pasal 18 yang mulanya pembagian daerah atas besar dan kecil dan seterusnya diubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dibagi atas kota dan seterusnya pemerintah daerah provinsi mengatur mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan seterusnya Gubernur Bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah dan seterusnya mungkin itu saya tambah Sekian Masih ada Masih ada lagi gak? Saya Bu Sufia tadi gak kelihatan Sufia Iya Saya dari tadi Saya izin menambahkan Berada di mana? Di rumah atau di mana? Di kantor Bisa buka ya? Boleh Boleh Ijin menambahkan Saya ingin menambahkan dari Undang-Undang Nama 32 dari 4 tentang pemerintah daerah yang Undang-Undang ini hadir itu untuk mengakomodir dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan menurut akses otonomi dan tugas pembantuan atau meda BW Nah agar mempercetak terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan dan peranserta dari masyarakat serta peningkatan daerah saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan keadilan keismean dan kehasan atau kehasan suatu daerah itu sendiri dalam sistem negara kesatuan nekulis Indonesia hal ini juga terlihat dari adanya perubahan ke arah membangun hubungan kesimbangan nah kesimbangan serta kesetaraan dan pemitraan antara DPRD dan kepala daerah dengan dihapusnya keunangan DPRD memilih kepala daerah dan dicabutnya hak DPRD meminta pertanggungjawaban kepala daerah serta dimulainya era baru pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung cukup Bu dan saya yang lain Pada perjalanannya segala undang-undang dan peraturan yang ada mengalami revisi untuk lebih menaksifalkan tingkat penerapannya dalam hal ini undang-undang nomor 22 tahun 1999 diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur menang serta tanggung jawab politik dan administrasi pemerintahan pusat provinsi kota dan panggupaten dalam struktur yang terdesentralisasi sedangkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 diubah menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintahan pusat benar gak sih undang-undang berapa 25 99 33 2004 iya berarti tentang pembagian itu iya keuangan dan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transferan antar pemerintah undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan administrasi berdasarkan kedua undang-undang ini sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 berdasarkan undang-undang ini semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan urusan luar negeri kebijakan kebijakan monitor dan fiskal urusan perdagangan dan hukum telah dialihkan ke daerah otonom kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan pendidikan dan prasarana dengan pemerintahan tingkat profesi bertindak sebagai koordinator dan jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah cukup terima kasih bu iya bu rapika ya iya bu gak ada lagi gak? gue yang mau tutup ada ya apa masih rapika mau ngomong enggak cukup jadi kalau kenapa kok dari 299 sudah di reformasi habis termasuk undang-undang dasar 45 dilakukan 4 kali yang mandemen itu dalam sistem perubahan-perubahan dan kita membuatlah undang-undang 2299 yang ternyata dalam susunannya itu masih belum jelas bagaimana pembagian dari persentase hasil-hasil yang ada di daerah yang disetorkan ke pusat itu masih belum jelas walaupun ada undang-undang 3399 lalu kita melihat bahwa disini kita melihat adanya juga ketimpangan pada 2009 yaitu kewenangan DPR lebih besar jadi bereforia kebebasan rakyat untuk diberikan sebuah pintu demokrasi sesuasnya sebuah pintu demokrasi maka dalam tempoh lima tahun belum sampai empat tahun sekian terjadilah perubahan 32-2004 itu karena masih ada bermasalah panjang berekor baik dari rasa keadilan bagi jekona dan kekuasaan maka muncullah akhirnya adanya undang-undang lagi 32-2004 yang memperbaiki sistem keadilan kerayatan demokrasi dan seterusnya pembagian kekayaan kekayaan hasil daripada daerah yang tidak masih belum berimbang ini kita melihat dalam tempoh empat tahun belum jalan banget belum penerapannya secara menyeluruh dijalankan dengan baik sudah kelihatan hasil-hasil ada juga dibentuk dinasti-dinasti keluarga-keluarga yang apa ya bupati itu merasa sudah berdiri sendiri sudah tidak ada urusan saya diberi keundangan dari pusat kok gak ada urusan sama provinsi gubernur gak ada urusan gubernur juga hanya wakil wakil pusat yang ada di daerah jadi banyak masalah-masalah yang belum tegas pernyatanya akhirnya perubahan dari bentuk itu dalam tempoh belum satu periode panjang ya lima tahun belum penuh banget sudah mengganti lagi 32-2004 tetapi di dalam 32-2004 terus ada mecah ke 23-2014 itu kita melihat bahwa ada juga perubahan-perubahan yang menjadikan sebuah pemantapan kan 23-2014 ada pemantapan tentang pemilu hasil pemilu dan pemilu bagaimana pelaksanaan pemilu karena demokrasi berarti kan semua kesempatan berdiri pada rakyat maka di situ pemilu sudah dipilih langsung oleh rakyat ada undang-undang yang perlu dibentuk dan seterusnya pembakaran dan perkembangan nah disini kita melihat perubahan pasel-pasel setelah reformasi lebih memantapkan isi dari secara bentuk desentralisasi dan otonomi karena yang tadinya belum begini samar-samar sudah semakin jelas semakin jelas dan semakin jelas dari aspek kewenangan kekuasaan dan juga tugas pembantuan desentralisasi dan dekonsentrasi ini sudah berjalan tetapi jangan dikira perjalanan sampai 3-2 2014 ini 2-3 2014 ini itu akan berjalan seperti yang kita harapkan mungkin ada lagi beberapa lama kemudian akan ada perubahan disesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang rasa keadilan yang ada rasa demokrasinya ada dan seterusnya makanya kita lihat perubahan dari reformasi itu lembaga-lembaga negara juga berubah sudah ada muncul makamah konstitusi yang juga mengadili daripada kasus-kasus yang berkaitan dengan kekusutan hasil pemilu yang belum jelas itu banyak sidangnya di makamah konstitusi jadi ikutan daripada perubahan-perubahan itu termasuk lembaga negara termasuk amendement yang memberikan bentuk-bentuk lembaga baru yang bisa bekerja ke depan lebih baik daripada sebelumnya jadi itu ya itu urayannya bisa terik-terik-terik banyak kita bisa milah-milah urayan oleh aspek sistem pemerintahan darah mulai dari aspek pembagian dari sentralisasi dekonstrasi otonomi terus kita manju lagi ke lembaga-lembaga pemerintahan yang berubah pada saat sistem sistem demokrasi dibuka lebar bagaimana perkembangan ke depan sistem pemilihan hubung banyak sekali yang harus dipelajari dalam pembelian atau otonomi tapi karena waktunya juga cuman pendek jadi tersingkat-persingkat yang penting dalam petaan peta masalah yang bicara tentang pemerintah daerah sudah tercover di dalam pikiran saya rasa sudah jam setengah dua saya juga mau lanjutkan daring untuk anak S1 tentang hukum tata negara yang bicara tentang mahkamah konstitusi jadi sampai ketemu minggu depan minggu depan merupakan minggu yang terakhir saya masih banyak mau diskusi saja karena saya akan membuat soal sesuai dengan kemampuan yang kalian bisa jawab bisa saja saya mau mau saya tapi kalau isinya dua tiga empat akan saya coba untuk apa yang sudah diserap mungkin sebagian sudah masuk dan sudah saya ketahui kemampuan kalian sampai dimana bisa menjawab hal-hal yang mana saja maka itu akan saya berjalan itu saja saya rasa kuliah kita hari ini karena saya masih harus daring sudah setengah dua untuk anak-anak S1 tentang nakamah konstitusi itu saja sekian saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih bu makasih bu selamat menikmati